Intro Sekretaris daerah Aceh Takwala mengapresiasi para pemateri di Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Rumah Sejahtera Juroh Naguna yang telah membimbing anak didik di UPTD tersebut. Apresiasi tersebut disampaikan oleh sekda dalam arahannya usai pelaksanaan zikir dan doa bersama aparatur sipil negara jajaran pemerintah Aceh di UPTD Rumah Sejahtera Juroh Naguna, Kamis 18 Agustus 2022. Kepada para peserta didik, Takwala juga berpesan agar mengikuti pelatihan dengan tekun agar bisa memahami dan mengaplikasikan berbagai ilmu yang didapat agar nantinya dapat diterapkan di tengah masyarakat. Saat ini, UPTD Rumah Sejahtera Juroh Naguna telah mendidik sebanyak 28 orang peserta pelatihan, baik pelatihan melas maupun pelatihan menjadi mekanik sepeda motor. Seperti biasa, usai pelaksanaan zikir dan doa bersama, sekda menyapa sejumlah sekolah dan berdialog dengan para guru dan kepala sekolah. Di antara sekolah yang disapa sekda adalah SMAN 2 KY 16, SMAN 1 Belang Pegayon, dan sejumlah sekolah lainnya. Terima kasih telah menonton!